Oke Sobat Skuto, hari ini aku mau jelasin ke kalian bagaimana sih prinsip atau cara kerja nanoceramics coating dalam melapisi dan melindungi cat kendaraan Anda. Pertama, aku sudah siapkan beberapa alat yang dapat menggambarkan proses atau cara kerja nanoceramics coating. Aku punya kain suede di sini. Kain suede ini adalah media utama yang akan bersinggungan langsung atau bersentuhan langsung dengan cat kendaraan Anda. Kain suede ini kita sama-sama tahu ya, biasanya penggunaannya untuk membersihkan kacamata, sifatnya sangat halus, sifatnya sangat halus dan menyerap air tentunya berpori-pori. Oke, lalu aku punya pad aplikator. Ini kami gunakan untuk menjadi alat bantu ya dalam melapisi cairan nanoceramics coating ke kendaraan Anda. Aku di sini punya juga contoh nanoceramics coating yang sudah mengering. Ketika kita lihat, partikel nano itu nanti akan mengeras dan membentuk kristal seperti ini. Aku punya air nanti untuk bahan tes dan aku punya cairan nanoceramics coating dalam keadaan mentah. Nah, cairan nanoceramics coating yang mentah ini ketika nanti dia mengering, dia akan membentuk tekstur kristal seperti ini. Oke, apa yang akan terjadi pada kain suede yang dilapisi cairan nanoceramics coating? Bagian yang sebelah sini, ini adalah bagian yang tidak terkena cairan nanoceramics coating, dan bagian yang tengah ini adalah bagian yang terkena dengan cairan nanoceramics coating. Kita akan buktikan kalau cairan nanoceramics coating mengering dan akan mengubah tekstur dari kain suede ini. Oke, aku akan tuangkan air ke bagian yang tidak terkena cairan nanoceramics coating. Sobat sekutu bisa lihat ya, kalau airnya langsung meresap ke pori-pori kain. Lantas bagaimana kalau kita tuangkan ke bagian yang sudah terkena cairan nanoceramics coating? Sifat atau tekstur kain akan berubah menjadi lebih keras dan menjadi kedap air, pori-porinya tertutup. Aku bisa analogikan, kain ini merupakan cet pendaraan sobat sekutu. Jadi, pori-pori tempat masuknya kotoran, entah mungkin dibawa air hujan atau mungkin debu dan lain-lain, akan terhambat karena pori-porinya sudah tertutup dan terlindungi karena nanoceramics meresap ke pori-pori cet. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman ke sobat sekutu mengenai cara kerja nanoceramics coating. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!